Halo Sobat Brandly, dengan pembahasan stoichiometri atau perhitungan kimia Di soal kali ini, diketahui disini ada masa AL, 2 gram, volume CUSO4 ada 100 mili, molaritas CUSO4 ada 0,6 molaritas, kemudian ini reaksinya, tapi belum setara AR-ALnya ada 27 gram per mol, Cu 63,5 gram per mol, S 32 gram per mol, kemudian O sama dengan 16 gram per mol Ditanya adalah pernyataan yang tempat Penyataan yang pertama adalah, dihasilkan 2 mili mol CUSO4 di air reaksi Yang B, pada air reaksi, konsentrasi AL2SO4 3x adalah 0,2 molaritas Jumlah tembaga yang terbentuk ada 2,408 x 10-23 atom Yang D adalah, setelah reaksi berlangsung terdapat 3,175 gram Cu Kemudian yang terakhir adalah, logam AL bertindak sebagai reaksi pembatas Untuk menjawab semua pertanyaan, kita langsung sama-sama saja membuat sebuah perhitungan reaksi Jadi pertama yang lalu kita lakukan adalah, menyetarakan reaksi Jadi konsep penyetaran reaksi adalah, jumlah tiap-tiap atom di bagian kanan, di ruas kanan, harus sama dengan kiri Jadi saya tidak akan dijelaskan caranya, tapi saya akan memberi langsung saja 2AL Nah ini yang sudah setarah, bisa kalian cek Kemudian saya buat MRS Nah MRS ini adalah, mula-mula reaksi dan sisa Mula-mula itu, ini isinya semuanya mol ya, harus mol Jadi kita harus menghitung mol masing-masing Nah untuk mol AL, mol itu kita bisa gunakan rumus mol sama dengan masa bagi AR atau MR Sekarang kita tentukan mol dari AL Berarti masa AL adalah 2 gram AR-AL nya adalah 27 Jadi 2 bagi 27 sama dengan 0,074 mol Kita masukkan 0,074 Sekarang kita harus cari CUSO4 Nah CUSO4 ini adanya, pakai rumus yang ini satu lagi N sama dengan molaritas kali volume Volumenya dalam liter saja, biar lebih aman dapat mol Jadi mol CUSO4 sama dengan molaritasnya 0,6 Volumenya kan 100 mili tuh Nah 100 mili tadi, kita ubah menjadi liter dibagi 1000 Berarti 0,1 liter Kali 0,1 Dapatnya 0,06 mol Kita masukkan 0,06 Di sini strip, karena hasil tidak ada Di sini, kurang, kurang, tambah, tambah Sekarang kita tugasnya adalah mencari preaksi pembatas Gimana cara preaksi pembatas? Jadi preaksi pembatas itu dari preaksinya ya Rumusnya, kalau saya Caranya gini Preaksi pembatas Caranya menggunakan N bagi K Jadi masing-masing Al Molnya adalah 0,074 Dibagi koefisiennya 2 Sama dengan 0,037 Kemudian baru kita cari satu lagi Yaitu CUSO4 CUSO4 berarti 0,06 Dibagi 3 Dapatnya 0,02 Nah, sini yang lebih 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 kecil Cari preaksi pembatas adalah Cari yang Kecil Nah, yang kecil adalah si CUSO4 Berarti preaksi pembatasnya Adalah CUSO4 PP adalah preaksi pembatas Nah, kemudian Lanjut Preaksi pembatas Berarti kita ambil preaksi pembatas Dia biasanya habis Langsung habis dia Jadi, sini 0,06 Sini habis Nah, untuk reaksi di tempat lain Kita gunakan perbandingan koefisien Kayak gini misalnya Mol reaksi Mol reaksi Al Itu berarti angka Koefisien Al Per koefisien CUSO4 Dikali mol reaksi Dikali mol reaksi CUSO4 Jadi, NR itu Mol reaksi ya NRX Nah, KL adalah 2 Per 3 Dikali 0,06 Hasilnya adalah 0,04 Baik, kita lanjut Dapatnya 0,04 Di sini Di sini berarti 1 berarti bagi 3 Dapat 0,02 Di sini sama Masukkan Di sini jadi kurang Jadi, sisanya adalah 0,034 Ini sisanya mol semua ya Kemudian Kemudian di sini Kita lihat pernyataannya Yang pertama adalah Dihasilkan 2 mmol CUSO4 Perhatikan Salah Kemudian Logam Al Bertindak sebagai Proyeksi pembatas Salah Harusnya CUSO4 Kemudian Yang kita harus cari adalah B Pada akhir reaksi Konsentrasi Al 2 S 4 3 Apakah 0,2 Kita cari ya Molaritas Berarti N bagi V V total Berarti N yang didapat Adalah 0,02 Bagi 0,0 Sorry 0,1 Maksudnya Dapatnya 0,002 Molaritas Sedangkan itu Tidak sesuai Kemudian Kita ngecek yang lain Di pernyataan Ketiga Jumlah tembaga Terbentuk sebanyak 2,408 Jadi sini Jumlah tembaganya Yang N tembaga NCU Yang terbentuk Adalah 0,06 Maka Nnya adalah 0,06 Dikali bilangan Avogadro 6,02 Kali 10 Pangkat 23 Dan hasilnya Adalah 3,612 Kali 10 Pangkat 22 Penyataannya Juga Salah Kemudian Yang D Setelah reaksi Berlangsung Hasilnya 3,175 Kita cek lagi Berarti Masanya Sama dengan Masa Ini Masa CU N Dikali MR Atau AR Oke Lanjut Berarti Masanya Sama dengan 0,06 Dikali 0,06 6 3,5 Hasilnya 3,81 Gram Sedangkan Di option Itu 3,175 Jadi Simpulannya Tidak ada Jawaban Tidak ada Jawaban Jadi cukup Sekian Semoga mudah Dipahami Selamat belajar Sobat Brandly Salam Edukasi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax